DPD-PDIP Sumatera Barat akan melaporkan pengakuan Salman Hardani, anggota DPRD Kabupaten Padang Bariaman terkait video yang diduga tengah menggunakan narkoba ke DPP. Selanjutnya, untuk pemberian sanksi harus menunggu keputusan DPP. Saat ini, status Salman Hardani masih sebagai anggota DPRD aktif. Namun, pengurus DPD-PDIP perjuangan mengapresiasi keberanian kadernya mengklarifikasi video tersebut ke publik. Pengakuan tersebut dinilai pengurus akan mengurangi sanksi yang akan diberikan DPP. Untuk memastikan kebenaran Salman pemakai aktif narkoba, pengurus mempersilahkan BNN atau kepolisian melakukan tes terhadap Ketua DPC-PDIP Padang Pariaman ini. Bahwa video itu sudah disampaikan oleh yang kesangkutan benar. Bahwa kita tidak menyanggah daripada video tersebut bahwa itu adalah Salman Hardani. Oleh karenanya, yang kedua adalah, dan kejadian itu juga beliau juga sudah akui bahwa beliau dibatang pada saat itu. Oleh karena itu, kami yang bersama DPD Partai akan menyampaikan ini secara resmi kepada DPD Partai untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan oleh BNP Partai. Ya, kalau sesuai dengan ADRT Partai, bisa saja tindakan pemerintian daripada BNP Partai. Sekitaris DPD Partai, Pak Samusulwari, bahwa memang artinya yang namanya ADRT Partai itu secara jelas sudah mengatur mengenai soal yang namanya kalau ada kader, kalau ada petugas Partai yang terlibat soal narkoba ini. Tetapi, seperti yang pernah juga saya sampaikan kepada tadi pagi, wartawan menanyakan kepada saya, tentu harus dipertimbangkan, karena tadi yang bersangkutan sudah mengaku bahwa dia memang betul yang ada di video itu. Tetapi kan beliau mengatakan bahwa beliau tidak tahu barang itu apakah sabu atau tidak. Kalaupun seandainya sabu, tentu ada pertimbangannya juga, karena beliau sudah mengaku, kemudian beliau mengatakan bahwa dia tidak tahu barang ini sabu. Artinya ada sekedar rasa ingin coba-coba, yang namanya manusia kan lumrah mencoba-coba itu. DPD menyebut sudah ada aturan jelas dari ADRT Partai terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai. Namun DPD juga meminta kepolisian untuk mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Salman Hardani.